Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo gelar forum sosialisasi pencegahan dan penanganan risiko bencana. Diklari secara luring di gedung hotel Permata Pacitan. Acara ini membahas mengenai bagaimana seharusnya sikap dalam menghadapi bencana. Bukan hanya itu saja, forum ini juga tekankan penggunaan kearifan lokal demi hadapi bencana. Salah satunya dengan gotong royong yang dilakukan di masyarakat. Ajaran ini mengundang tiga narasumber penting yaitu Deputi Bidang Geofisika BMKG Suko Prayetno Adi, Staf Seksi Penjagaan dan Kesiapsiagaan BPBD Pacitan Moh Arief Setiadi, dan Kepala Sekolah SMAN Satu Pacitan Adi Supratikno. Ketiga narasumber tersebut berbicara sesuai dengan bidang spesialis masing-masing. Para audiens juga berhak bertanya maupun mengkritisi. Direktur Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Wirianto mengatakan, jika acara semacam ini terus dikelar di berbagai daerah. Hal ini dilakukan demi wujudkan situasi masyarakat yang selalu siap hadapi bencana bila datang nantinya. Jika paling bisa menunggaskan pimpinan-pimpinan... ...perangka pencegahan risiko bencana, terutama untuk komunikasi publiknya, itu kepada Menteri Komipur, dan saja diteruskan kepada kami, sesuai dengan fungsinya, untuk melakukan komunikasi publik dalam perangkat penjabahan risiko bencana ini. Sekaligus, pada tahun ini, tepatnya 23-28 Mei tahun 2022 ini, di Bali akan berkomunikasi yang ketujuh dari GPDRR atau Global Platform for Disaster Risk Reduction. Kegiatan forum sosialisasi ini bertujuan untuk sampaikan informasi terkait pentingnya bentuk masyarakat yang tangguh menghadapi bencana. Selain itu, bentuk sinergi beberapa pihak dalam membangun kesiap-siagaan. Umi Wardah melaporkan.